Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Koko Ayam kita lanjutkan belajar menggunakan software Construct 2 kali ini saya menerima tantangan teman-teman dari anak saya jadi anak saya itu minta membuatkan saya game game ini game lama teman-teman, waktu itu kalau gak salah saya masih jaman-jaman SMP itu sebenarnya untuk genre nya itu puzzle teman-teman ya, kita langsung play saja teman-teman jadi kita hanya tugas kita hanya menyeberangkan 3 item ini, ada tiger, macan, ada kambing ada rumput ya teman-teman, disini saya menggunakan macan dan kambing dan rumput, ini bisa teman-teman ganti sebenarnya untuk macan bisa jadi singa, kambing juga bisa jadi sapi atau lomba atau biri-biri rumput juga bisa jagung padi atau apalah ya gitu ya teman-teman, jadi tugas kita hanya untuk menyeberangkan ketiga item ini ke tempatnya ya keseberang jalan gitu ya disini ada sungai ya, kita anggap sungai kita close dulu teman-teman saya akan matikan dulu saya akan matikan ini terlebih dahulu kita cek dulu ya ini masih visible semua belum saya matikan jadi teman-teman saya membuat game ini ternyata game untuk request anak saya ini ternyata memakan waktu lebih dari 5 jam itu sudah termasuk mengumpulkan aset jadi dari 0 mengumpulkan aset via google ya mencari via google terus membuatnya itu lebih dari 5 jam sedangkan anak saya memainkan hanya kurang dari 5 menit teman-teman jadi ya seperti itu ya ketika sudah 3 menit ke atas dia sudah menemukan solusinya jadi ya langsung bosen ya tapi gak apa-apa teman-teman ini saya share disini siapa tau teman-teman ada yang mau membuatnya juga ya kita coba jalankan lagi teman-teman kita jalankan lagi disini masih ada ya masih belum lupa kita matikan terlebih dahulu ya kita invisible semua teman-teman ya oke ya jadi ketika permainan itu mulai disini saya sengaja saya sembunyikan terlebih dahulu tombol ke kiri karena belum diperlukan ketika kita klik ya dia mulai menuju ke seberang nanti tombolnya baru muncul teman-teman oke tugas kita hanya menyeberangkan item ini ya sekarang kita pilih harimau ingat ya disini ada rumput ada sapi tapi masalahnya ketika kita ingin mengantar harimau ke seberang jalannya sapi ini atau kambing ini akan memakan rumput teman-teman kita buktikan ya nah karena kita tidak menjaganya ya ini masalah tantangan dari game ini kita ulang ya kita replace kita coba lagi sekarang kita sekarang yang pertama macan sudah ya teman-teman sekarang kita rumput lah kita anggap rumput ya nah sapi bisa dimakan macan ya teman-teman harimau ya karena kita tidak ada di tempat ya kita refresh lagi teman-teman jadi satu-satunya cara atau satu-satunya pilihan yang harus kita pilih tinggal kambing atau sapi jadi kita pilih kambing atau sapi kita seberangkan seperti itu kita tempatkan disini ya dia aman ya kita ambil lagi satu-satu ya karena kursi dari perahunya hanya memuat satu ya jadi kalau misalnya sudah dimuat satu kita klik ini juga gak bisa kita klik dulu baru bisa lagi gitu ya nah begitu sekarang yang kedua terserah nih mau macan dulu atau berumput dulu sekarang kita rumput ya kita rumput kita tinggalkan harimau kita letakkan ops saya ya disini kalau misalnya kita tinggalkan rumput dan sapi disini tentu rumput akan dimakan dari sapi kita coba ya kita lihat logika game nya ya seperti itu kita terpaksa kita refresh lagi teman-teman kita ulang lagi kita pilih sapi kita seberangkan ya kita sekarang pilih tadi kita pilih rumput ya sekarang kita pilih tiger saja kita seberangkan nah ini kalau misalnya tiger kita tinggalkan apa yang terjadi ya otomatis akan dimakan sapi nya kita coba ya kita coba kita salahkan ya sengaja kita salahkan ingin melihat logika game yang sudah kita buat sudah sempurna kita ulang lagi teman-teman kali ini versi yang benarnya ya versi yang benarnya jadi anak saya hanya butuh 3 menit ya teman-teman memainkan game ini dan dia sudah menemukan solusi dan jadi selesai ya kita pilih macan untuk yang kedua terserah pilih yang mana kita letakkan nah disini dia akan ambil lagi sapi ya solusinya seperti itu ya kita ambil dulu sapi ya kita letakkan dulu rumput kita seberangkan kita letakkan disini nah sekarang tinggal kita ambil kambing kita letakkan disini kita seberangkan dan berhasil ya kita klik ia berhasil dengan ditandai dengan munculnya pelangi disini saya memakai pelangi ya teman-teman ini terserah kalau teman-teman mau membuat game ini mau misi selesai atau apa disini saya hanya menandai dengan pelangi nah oke teman-teman bagaimana caranya membuat game ini di dalam software konstruk 2 simak video tutorial berikut ini ya ya oke teman-teman karena ini versinya aku pas suntas ya jadi disini saya sudah saya siapkan ya saya siapkan untuk menghemat waktu juga kalau misalnya kita dari nol ini saya sudah siapkan nanti saya akan tunjukkan semua ya di balik layarnya atau inside the scan ya sekarang kita akan menuju terlebih dahulu di ukuran size ya ukuran layout saya ukuran layout saya itu layout size saya itu menggunakan 840 dikali 480 840 itu lebar dan 480 itu tinggi teman-teman nah untuk window size biasanya saya selalu menyamakan dengan layout size jadi teman-teman jadi window size nya juga sama 840 x 480 saya selalu samakan ada developer atau membuat game yang membedakan yang gak masalah kalau saya lebih baik sih sama saja teman-teman oke setelah teman-teman atur window size dan layout size nya seperti yang saya saya punya terus kita ke layer bagian layer ya kita buka layer saya menggunakan 2 layer layer pertama layer background ini layer untuk saya letakkan hanya untuk background ini ya teman-teman kita minimize nah disini ya dan satunya lagi layer game jadi semua item itu di layer game hanya background layer background hanya untuk memuat background ini doang teman-teman oke sekarang kita menuju ke project ya teman-teman oke project saya akan mulai dari atas ini background oke oke kita mulai dari background ya kebetulan dia paling atas jadi ya lebih enak untuk memulainya ya kita kecilkan terlebih dahulu nah disini saya mengambil atau memilih bentuk seperti ini ini terdiri dari 3 buah bagian gambar teman-teman saya dapat gambar bagian tanah ini dengan pohon terus saya duplicate saya letakkan di seberang terus saya cari gambar laut saya letakkan di layer bawahnya saya mengedit ini dengan photoshop dan saya mencari gunung ini untuk variasi saja teman-teman jadilah sebuah gambar seperti ini ya teman-teman oke sudah kita close ya kita close tidak ada yang istimewa kita tempatkan disini yang kedua yang kedua nah yang kedua cek L cek L ini fungsinya untuk apa ini sama dengan cek R kenapa disini di game ini selalu ada R dan L R itu right L itu left ya teman-teman kanan dan kiri karena kita posisi game ini ada posisi logika bagian kanan disini kanan ya di bagian kanan ini bagian kiri ingat ya jadi di game ini saya membuat sebelah kanan itu bagian ini yang saya ya saya ini bagian kanan ini bagian kiri teman-teman begitu juga dengan cek L ini bagian kanan cek R right dan ini cek L bagian kiri left ya oke cek L sekarang cek L dan cek R ini saya jelaskan satu saja sebenarnya sama ya jadi fungsi dari mereka ini kita akan hidupkan biar teman-teman paham kita visible disini kita visible kembali terus ini juga kita visible kita akan visible saja karena ini agar teman-teman mengerti ya terus kursinya juga visible ini pun kita akan visible sudah visible sudah ya oke jadi cek L dan cek R ini berguna ketika kita jalankan teman-teman kita jalankan nah ketika si perahu menyentuh dari cek R cek kanan kita gerakan kita gerakan ya nah dia akan membuat create object dari cek R begitu sebaliknya ketika kita jalankan ke kiri ketika dia menabrak nah dia akan mendestroy dan membuat cek L nya kesini ini berguna untuk menjalankan logika ketika dia berada di sebelah kiri atau sebelah kanan begitu teman-teman ya selalu seperti itu saja teman-teman gantian ya oke oke sudah paham ya kita close kembali disini tidak ada kita tambahkan banyak viewer atau visual variable gak ada ya teman-teman langsung saja sudah cek L cek R sekarang tombol tombol kanan ini tombol kanan biasa saja ini tombol kiri tombol kiri ini adalah dari tombol kanan tinggal di mirror seperti itu ya ya kita letakkan disini juga gak ada masalah terus kursi kursi yang mana kursi yang disini teman-teman ini namanya kursi kenapa karena ini tempat nanti item kita kita tempatkan jadi ketika dia 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 kursinya kosong kita analogikan kursi ya nah ini tempat nanti ketika kita memilih item macan yang kita pilih dia akan menempat di kursi sapi yang kita pilih akan menempat di kursi atau rumput yang kita pilih seperti itu ya kalau sudah terisi dia gak mau kita klik gak mau kita klik gak mau kecuali dia kosong nah baru bisa ya gak mau kalau kosong baru bisa oke ya seperti itu ini kursi kursi kita butuh behavior pin teman-teman untuk apa pin untuk merekatkan dia pada perahu ini ya perahu kayu ini ya jadi kita dekatkan disitu jadi dia butuh pin terus l l apa l itu ini teman-teman l dan r ini r ya ini kanan ini kiri ini untuk ketika kita jarak dari perahu teman-teman jadi seperti ini logikanya ya jadi logika game seperti ini ini sebenarnya tingkat kesulitannya hanya ada di jarak teman-teman ketika teman-teman sudah mengetahui oh ternyata ini hanya 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 mengatur jarak untuk yang lain-lainnya itu improvisasi saja teman-teman ketika teman-teman sudah sering menggunakan construct 2 atau 1 tahun lah minimal benar-benar sudah bisa jadi game ini hanya mengatur jarak jadi ketika perahu itu jaraknya dengan L itu sangat tipis ya sangat dekat baru nanti bagian kiri bagian kiri ini logikanya akan bermain begitu juga sebaliknya ketika perahu itu dekat dengan R baru nanti logika dari item-item ini akan bermain kita lihat ya disini saya suka construct 2 karena ada ada debuk itu ya nah kita bisa lihat kita lihat ya jarak ya nah jarak mana ya global variable perahu kanan dan perahu kiri lihat teman-teman sekarang posisinya perahu kanan nah disini kita posisi right kita tadi disini ada disini dia tidak terlihat karena di luar dari layout disini kiri lihat untuk jarak yang kanan dia sangat jauh nih 815 ya perahu kiri 87 disini dia berubah terus teman-teman berubah terus gak usah di permasalahkan jadi ketika kita klik item ini saya klik ini saya klik saya klik dia tidak akan berpengaruh karena jaraknya yang terlalu jauh tapi kalau kita dekatkan kita lihat disini lihat perubahan angka disini ya ketika angkanya 84 baru nanti ketika di klik dia akan mengikut itu ya nah itu ya teman-teman jadi rahasianya sebenarnya disitu saja teman-teman nah untuk yang perahu kiri dia terlalu jauh dia gak bisa nih jadi kalau misalnya kita angkut itu ya kita angkut satu saja satu saja ya ini sudah dimakan salah pilih tadi dimakan oleh sapi gak apa-apa ya nah ketika posisi perahu disini ketika saya klik disini dia gak mau tapi kalau yang disini dia mau karena posisinya dekat ya nah perahu kiri 92 dia yang bisa tapi kalau misalnya kita geser perahunya macannya gak bisa nih nah klik macan gak bisa hanya sapi yang bisa naik oh ini karena karena sudah sudah gamenya sudah harusnya kalah ya jadi gak ada efek ketika kita klik oke ya teman-teman paham ya kita close lebih lagi kita close dulu ya kita masuk ke sudah ya L sudah mewakili R ya sama saja hanya posisi yang berbeda kanan dan kiri terus macan L ini tidak ada masalah teman-teman BH vertu tidak ada instant variable juga tidak ada dan semua ini kecuali background itu ada di layer background backgroundnya selain dari background itu ada di layer game semua dari dari atas disini sampai bawah itu berada di layer game macan sekarang macan teman-teman macan itu ya seperti ini saja teman-teman ini bisa teman-teman ganti singa bisa atau serigala atau anjing kalau misalnya milih anjing tinggal disesuaikan saja ya binatang apa yang bisa dimakan anjing terus binatang ini akan bisa memakan apa gitu ya nah kita kasih behavior pin teman-teman jadi setiap item hewan yang ada disini dua hewan dan satu tumbuhan ini kita kasih behavior pin begitu juga dengan rumput behavior pin dan juga sapi behavior pin oke setelah macan selesai sekarang macan akhir nah disini setiap item kita kasih posisi akhir dan posisi awal teman-teman jadi saya perbesar untuk bagian kanan itu posisi awal macan awal ini posisi dari sapi awal disini gambarnya kambing tapi judulnya sapi teman-teman ini sebenarnya awalnya saya ingin menggunakan sapi tapi ketika saya cari gambar sapi gak ketemu ketemu tapi gak menarik menurut saya jadi ada kambing yang saya saya ambil kambing tapi namanya sapi ya jadi kita anggap saja kambing ini sapi ya begitu juga dengan rumput nah disini ada awal juga jadi rumput awal rumput akhir ya posisi awal di kanan dan posisi akhir itu di kiri ini posisi akhir macan akhir sapi akhir dan rumput akhir semuanya ada di layer game dan tidak ada behavior and instant variable pelangi pelangi hanya pemanis saja teman-teman ini pemanis buatan agar tahu bahwa sudah selesai gamenya sudah menang gitu ya saya kasih pelangi PNG ini ini hanya muncul ketika sudah sukses terus pemicu nah pemicu ini ini ya kita minimize nah pemicu ini ini pemicu bagian L dan ini pemicu bagian R untuk R nya sudah kita posisikan disini teman-teman tinggal kita invisible tapi untuk L sebenarnya bisa juga kita langsung kita posisikan disini bisa tapi ini biar enak juga teman-teman jadi ketika dia menabrak baru nanti kita L nya berada kita di posisi disini terus yang mana yang kita tampilkan R atau L gitu ya nanti gantian ketika dia menabrak pemicu L nanti yang ini yang hilang ini yang hilang ketika menabrak pemicu R giliran cek L yang hilang jadi gantian saja ini logika ini digunakan untuk ketika dia mulai berjalan baru logikanya kita ketika di overlapping dengan posisi cek L nanti kita posisikan disini ketika si perahu overlapping baru nanti logikanya akan berjalan di sebelah kiri siapa yang akan membunuh yang akan didestroikan melihat kondisi ya ketika yang ditinggalkan itu sapi dan rumput berarti rumput yang destroy tapi kalau ditinggalkan harimau dengan rumput berarti tidak ada yang destroy itu pemicunya saja ketika over overlapping begitu juga sebaliknya ya ketika perahu overlapping dengan cek L dia akan logikanya akan mengecek ya siapa yang akan didestroikan kalau tidak ada ya tidak ada destroy kalau ada destroy dia akan destroy dan posisinya akan diambil alih oleh yang memakannya seperti itu teman-teman pemicu air sudah ya perahu oke perahu ya perahu itu sebenarnya ada dua frame ya nah seperti ini ada dua gerakan saja teman-teman terus kita close ya untuk perahu nah perahu kita kasih behaviornya ada dua bound to layout dan 8 direction atau 8 direksi ya bound to layout untuk apa ini untuk agar perahu kita tidak sampai keluar dari garis layoutnya ya jadi dia selalu berada di posisi layar ya tidak pernah sampai keluar itu untuk menjaga perahu agar tidak keluar layar terus 8 direction disini kita hanya butuh dua ya kanan dan kiri karena game kita hanya melibatkan dua arah itu ya kanan dan kiri kita tidak butuh atas bawah jadi kita pilih left and right kecuali kalau misalnya nanti butuh empat arah jadi kita pilih 4 direction itu berarti bawah dan atas kanan dan kiri kalau misalnya 8 direction dia ada ke serong sedikit ya sudutnya 90 derajat ya begitu ya 45 begitu ya teman-teman jadi yang kita butuhkan hanya left dan right disini saya pilih left dan right ya kiri dan kanan oke terus maksimal speed speed maksimalnya 200 kita buat 200 akselerasinya 600 akselerasinya 500 ini coba-coba saja teman-teman ini angka ini saya coba-coba saja yang kira-kira menurut saya oke ya sudah itu yang saya pakai bisa disesuaikan dengan selera teman-teman oke sudah ya teman-teman perahu sudah R ini sudah tadi sama dengan L ya R dengan L posisinya disini terus rumput sudah terwakilkan dengan item ini ya rumput rumput kita kasih pin juga terus rumput sudah dikasih pin rumput akhir juga sudah rumput awal juga sudah sapi juga sudah kita kasih pin sapi akhir sapi awal kita masukkan touch ya teman-teman oke ya untuk persiapan layoutnya kayaknya sudah sudah siap ya teman-teman ingin diingat-ingat posisinya nih bagi teman-teman yang ingin membuat ya posisinya sudah ingat terus kita akan masuk ke bagian event sheet klik tab event sheet disini saya sudah siapkan teman-teman saya sudah siapkan ada 7 ya 7 global number semuanya tipenya number tidak ada yang bulan tidak ada yang text dan semuanya 0 ya tinggal teman-teman kasih nama saja ya ada target x ada atur kursi untuk perahu kanan perahu kiri air air dan finish air ini adalah arti apa ya artificial intelligence untuk left kiri dan ini kecerdasan buatan untuk kanan teman-teman ai ya ini ai right dan ai l saya buat saja air bukan air air apa ini singkatan disini saya buat group control jadi ketika perahu compare x kenapa harus x karena kita memang yang bermain di sumbu x kita tidak membutuhkan sumbu y jadi kita kita akan compare x nya ya jadi perahu kita atur x nya ketika x nya lebih kecil dari target x ya target x posisi ini target x global number sama dengan 0 ini maka perahu simulate direction pressing right dia akan simulasi ke kanan teman-teman jadi ketika perahu ini x nya lebih besar dari target x maka perahu simulasinya ke kiri seperti itu teman-teman paham ya jadi teman-teman buat target x sama dengan 0 nanti x lebih kecil dari target x perahunya simulasinya kemana lebih besar perahunya simulasi kemana terus touch on touch kanan ini untuk ketika kita mengklik touch ini ya teman-teman kita mengklik touch ini sebelah kanan ya sebelah kanan sistem set target x to touch x nah begitu ya sistem mengatur target x ke touch x ya sentuhan x jadi kursi kita pin kita lem kita tempelkan ke perahu kita membutuhkan hanya posisi tapi kalau misalnya teman-teman defaultnya biasanya posisi net angle gak apa-apa gak masalah tapi karena saya hanya butuh posisi saya pilih posisi teman-teman hanya posisi sebenarnya kalau misalnya gamenya tidak terlalu berat seperti ini gak masalah banyak logika yang masukkan tapi kalau misalnya gamenya sangat kompleks baris evansinnya sangat banyak lebih baik pilih yang sesuai yang kita butuhkan karena mungkin akan membuat gamenya berat ya kalau terlalu banyak logika ya kita masukkan disini saya menggunakan posisi only terus untuk perahu karena perahu tadi mempunyai dua animasi frame pertama 0 frame keduanya 1 disini jangan lupa ya teman-teman disini loopnya yes ya jadi default kita klik default loopnya yes kalau defaultnya itu no jadi dia hanya memainkan satu kali tapi kalau yes dia akan mengulang terus ya dimainkan terus animasinya jadi begitu terus ya bulan-bulan kalau no dia hanya memainkan satu kali oke sudah perahu memulai animasi sistem menunggu 4 detik nah disini kenapa ada muncul angka 4 kenapa enggak 5 kenapa enggak 3 itu karena saya lihat waktu yang dibutuhkan dari perahu kiri ke kanan itu 4 detik jadi kalau misalnya kita isi 5 nanti ketika perahunya sampai disini kemungkinan besar sih orangnya masih mengayu gitu ya teman-teman jadi enggak asik ya enggak enak dilihat jadi saya perhatikan waktu yang dibutuhkan dari kiri ke kanan itu 4 detik maka keluarlah angka 4 detik perahu stop animasi seperti itu saja ini keluar 4 ini ya terus sebaliknya ketika touch kiri di klik disentuh atau di klik sistem set target X to touch X perahu start animasi from current frame jadi dia akan memulai animasi sama sebenarnya teman-teman tapi disini saya menggunakan sistemnya menunggu 3,8 detik ini kenapa berbeda saya juga enggak tahu kenapa berbeda bisa berbeda tapi sepanjang penglihatan saya kayaknya sih 3,8 sudah oke teman-teman jadi pas ya dari kanan ke sini dia 3,8 detik baru animasinya stop gitu teman-teman oke teman-teman paham sampai sini ya mudah-mudahan bagi yang teman-teman yang baru juga mengikuti construct 2 sudah ada pengetahuan sudah ada pengetahuan ya dan bisa mengikuti tutorial ini karena saya menjelaskan saya mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin sebisa saya agar teman-teman mengerti ya karena kekurangan ya mungkin termasuk kekurangan saya ya saya itu mungkin bisa membuat tapi agak sulit untuk mentransfer ilmu ya mentransfer kenapa mesti seperti ini sedangkan banyak sekali email yang masuk ke saya itu menanyakan kak kenapa harus logikanya seperti ini tolong diberi penjelasan kenapa harus ini nah disini saya akan mencoba ya mencoba menjawab teman-teman yang dari kemarin-kemarin email minta penjelasan kak kalau bisa videonya diperjelas fungsi dari logika baris kesekian itu apa kenapa harus ini nah disini saya akan coba kupas ya jadi serinya kupas tuntas ya ini biar teman-teman teman-teman paham terus kita buat setiap detik ya every tick setiap detik kita artikan setiap detik saja ya sistem set nah disini sebenarnya kunci dari game itu teman-teman ada di posisi di baris ke 6 jadi ketika saya diminta anak saya untuk membuat game yang dia tonton di youtube ada game ini muncul ini game yang pernah saya dulu kalau gak salah saya SMP ini ada game seperti ini tapi waktu itu masih memainkan lewat pc ya komputer teman-teman belum ada hp nah itu saya lupa tapi nama gamenya apa ya tapi saya pernah memainkan ini ya itu sebenarnya ada di posisi ini ya jadi kalau misalnya kita sudah berhasil membuat logika jarak kayaknya sih untuk melanjutkan bisa lah teman-teman ya jadi saya akan kupas disini disini setiap detik perahu kanan disini kita buat global variable perahu kanan itu akan mengatur jarak dari perahu image point x dan perahu image point y jadi perahu image point x dan perahu image point y itu akan diatur jaraknya jarak dari r r yang mana r image point x dan add image point y saya jelaskan disini jadi perahu ini akan mengatur jarak ini sebenarnya ini kuncinya teman-teman ketika perahu ini jaraknya dekat dia akan logikanya bermain ketika perahu dengan jarak sebelah kanan r dekat maka logika yang sebelah kanan yang bermain seperti itu teman-teman untuk perahu kiri juga sama logikanya sama sebenarnya perahu kanan perahu kiri itu sebenarnya ini nih logika itu untuk mengisi global variable dari perahu kanan dan perahu kiri ini ini nih yang saya saya perhatikan tadi ketika kita ini yang yang mendekat ini menjauh sebagainya begitu ya nah jadi kuncinya dari game ini sebenarnya ada di logika ini teman-teman oke kita close kita tinggalkan sama saja perintahnya sama teman-teman sama persis tapi masalahnya disini kita ganti perahu nya ini perahu kanan ini perahu kiri distance terus perahu titik image point x 0 image point nya 0 karena kita hanya mempunyai 1 image point terus disini R right disini L ya nah L image point x dan L image point y kalau disini R image point x dan R image point y L dan R ini apa ini R ini L ya ini ya spread ini ya jadi jarak dari perahu ke spread L dan R ini ya paham ya teman-teman kita lanjut ke itemnya sapi nah sekarang sapi ya ketika ini posisi sapi di sebelah kanan kenapa saya buat sapi R ini sapi right ini sapi left jadi sapi di sebelah kanan ini sapi di sebelah kiri jadi ketika sapi kita sentuh kita klik itu dengan apa ya ketika kondisi ketika sapi kita sentuh dan sistem perahu kanan yang lebih kecil dari 150 ini harus kondisinya harus terpenuhi dua kondisi ini teman-teman jadi kondisi ini harus terpenuhi istilahnya nodal kondisi ya kita tambahkan nodal kondisi kondisi yang berbeda harus terpenuhi maka sapi akan move to top of layer ini gunanya untuk apa untuk agar ketika sapi kita klik dia akan berada di layar paling atas jadi dia tidak apa ya terlihat tidak dibalik oleh image yang lain ya jadi kalau misalnya dia nanti sapinya bertemu dengan image lain dia berada di posisi di atas ya tidak terhalang oleh image lain itu logika 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 ini ya move to top layer terus sub eventnya ketika logika yang atas ini terpenuhi nanti baru ke posisi sub event dia sub event ketika posisi ini sudah terpenuhi dia balik ke dia menuju ke sub event dia akan melanjutkan logikanya ke sub event ketika sistem atur kursinya 0 kenapa atur kursi 0 atur kursi ini teman-teman kursi dan disini kita tambahkan global variable nya ya nah ini global variable nya atur kursi jadi ketika set awal kan atur kursi 0 disini sama dengan 0 jadi ketika 0 atur kursinya 0 dan sapi is overlapping sapi awal dan sapi ketika ini 0 kosong tidak ada penumpangnya dan sapi ini overlap dengan posisinya di awal sebelah kanan maka sapi set posisi to kursi jadi sapi akan menempati posisi kursi tapi kondisi ini terjadi ketika si perahu ini berada di dekat dengan R nah lihat posisinya jadi logika di atasnya induknya itu perahu kanan lebih kecil yang 50 jadi kalau misalnya lebih besar seperti ini logikanya tidak terpenuhi karena logika induknya sudah tidak terpenuhi tapi ketika logika ketika posisi perahu nanti ke sini logika atas terpenuhi maka baru dia akan melanjutkan ke logika yang bawah atau anaknya jadi ketika sudah terpenuhi induknya dia akan melihat atau cek sub-eventnya ketika sistem kursi menge-nol dilihat nanti kursinya masih 0 atau enggak kalau 0 belum ada penumpang maka sapi is overlapping sapi awal dan sapinya posisinya di sini bukan overlap sapi akhir bukan sapi akhir tapi sapi awal dia akan sapi set posisi ke kursi dia akan menempati posisi di kursi di sini terus sapi akan pin akan ditempelkan pada kursi sehingga ketika kita klik kanan dan kiri dia akan seolah duduk ya berdiri di di perahu padahal dia itu sebenarnya kita tempelkan teman-teman nah sistem menunggu 0,1 detik maka sistem set kursi ke satu atau kursinya satu ya jadi ketika sudah ada item yang menempati kursi ketika kita klik item yang lain dia enggak enggak mau karena sudah sudah ada penumpangnya itu gitu ya teman-teman sistem set air to satu ini fungsinya untuk apa ini untuk ketika nanti logika siapa yang akan memakan siapa teman-teman nanti saya jelaskan disini logikanya nah disini posisinya air sama dengan 0 air sama dengan 2 siapa yang akan destroy ketika airnya sama dengan 5 sama dengan 3 siapa yang akan destroy disitu ya jadi disini teman-teman tulis saja dulu teman-teman tulis saja dulu yang mau mengikuti tutorial set air sama dengan ke satu set airnya ke satu terus ketika atur kursi sama dengan satu nah ketika atur kursi sama dengan nol dia akan menempati tapi ketika atur kursinya sama dengan satu sudah ada berumpang maka sapi is overlapping sapi awal dia memang overlapping tapi kita invert kebalikan dari itu jadi logika invert itu membalik logika teman-teman kalau plus jadi minus kalau minus jadi plus kalau hidup jadi mati kalau mati jadi hidup ya kita invert sapi set posisi awal jadi sapi tetap di posisi awal karena ketika atur kursi sama dengan satu terus sapi juga apa overlapping tapi kita invert dengan sapi awal maka sapi tetap di posisi sapi awal sapi kita lepaskan pin jadi ketika si kursi saat teman-teman satu terus sapinya tidak overlapping dari sapi awal kita akan ketika kita klik maka sapi akan set posisi ke sapi awal lagi kita lepaskan pinnya sistem menunggu 0,1 detik maka sistem set menjadi 0 kembali seperti itu teman-teman mudah-mudahan paham saya memang agak agak kelemahan saya seperti itu saya tidak cocok jadi guru saya bukan pengajar yang baik saya agak susah untuk transfer tapi saya akan berusaha agar teman-teman paham untuk sapi kiri sebenarnya sama saja teman-teman kebalikan saja teman-teman jadi ketika touch sapi move to top layer sama saja sistem perahu kanan kalau disini perahu kiri yang lebih kecil dari 150 terus kalau di atas disini dia kursinya 0 kalau disini di awalnya kursi 1 dulu baru 0 ini ketika is overlapping kursi ketika 1 dan dia overlapping dengan kursi maka sapi set posisi sapi akhir ketika posisi disini ketika kita membawa sapi sapi berada disini ketika dia overlap dengan ini dan posisinya juga berarti ada penumpang berarti atur kursi yang menjadi satu maka nanti sapinya disini kita klik sapinya akan menuju ke posisi sapi akhir nah dia berada posisi sapi akhir sapinya kita unpin sistem menunggu 0,1 detik sistem atur kursi ke 0 kembali dan sistem set aisle to 4 oke aisle to 4 nanti saya jelaskan ya ini logikanya sama kayak ini tadi ya untuk L ini bagian kanan terus atur sistem menjadi kursi 0 sapi overlapping sapi akhir sapi set posisi ini untuk mengembalikan kalau kita ingin klik lagi sapi itu maka sapi akan kembali menempati dia lagi overlapping sapi disini sapinya berada disini ketika kita klik lagi disini 0 dia akan balik lagi itu logikanya disini sapi set posisi ke kursi kembali sapi pin kita ke kursi menunggu satu detik dan sistem atur kursi menjadi satu karena sudah ada sapi kembali jadi ini logika untuk mengantarkan sapi dari sini menuju kursi terus kita geser kesini dari sini kita klik dia berada disini kalau kita klik lagi dia akan masuk kesini lagi kita geser kita klik dia akan berada di tempat ini jadi logika ini ini ya ini nah ini itu hanya di sapi teman-teman berikutnya sama rumput mungkin sudah paham tinggal diulangi saja tapi bedanya ini kita objeknya rumput perahu kanannya sama top layer sama tapi diubah rumput saja nah cuman masalah dibedanya disini teman-teman bedanya di sistem set air sama dengan 0 kalau disini sama dengan 1 gitu ya disini 0 terus ini sama sama kita invert juga sama ya sama dengan yang di atas rumput air ini rumput bagian left bagian kiri juga sama dengan sapi bagian kiri cuma objeknya diganti rumput semua disini perahu kiri ikuti saja bedanya disini set airnya ketiga kalau di atas dia enggak beda ya airnya berapa tadi airnya 4 ini kebagian air 3 oke teman-teman macan juga seperti itu harimau macan disini seperti itu lebih kecil dari sama dengan sama saja bedanya cuma di posisi air ini airnya 2 untuk air jangan ada yang sama teman-teman karena ini logikanya untuk siapa yang akan memakan siapa jadi kita pisahkan airnya 2 disini airnya 5 jadi kalau misalnya kita lihat ini macan left macan kiri seperti ini jadi L5 R2 tidak ada yang sama L3 ini R0 ini L4 ini R1 jadi 0 1 2 3 4 5 sampai 5 oke sudah seperti itu teman-teman sekarang tinggal masalah perahu ketika perahu is overlapping pemicu air maka sistem create objek cek nah ini untuk logika ini logika menempatkan cek ini ketika dia menabrak ini perahu menabrak ini maka cek posisi disini ketika nanti dia mundur menabrak putih ini nanti kita create kesini menabrak putih itu posisi ini maka yang ini destroy ini nanti akan dibuat kesini begitu terus teman-teman penabrak ini ini yang muncul gitu ya logikanya perahu is overlapping pemicu air maka sistem create objek cek air nah cek air cek air cek air pas dengan channel koko ayam cek air cek air untuk ukuran terserah saja yang penting dia bisa overlap dengan perahu kirinya kita set visible awalnya visible system create object pemicu air cek air destroy perahu sobre object pemicu air system create object cek air cek air destroy ini posisi dari posisi dari ceknya ketika kita buat create object letakkan x nya berapa y nya berapa jadi kita letakkan dulu kita geser ini kesini nanti kita lihat posisinya ya posisinya jadi geser dulu nah begitu nanti kita lihat posisinya disini ini yang kita catat jadi x nya 324 y nya 401 kita tulis segitu ya kita ctrl z nah seperti itu sudah sekarang ai disini kita menggunakan ai untuk logika siapa yang akan memakan siapa jadi ketika perahu is overlapping cek jadi logika logika siapa memakan siapa ini kita jadikan sub even dari ketika perahu is overlapping cek jadi bisa dikatakan trigger lah ya triggernya itu ini ini sub even yang akan terjadi jadi ketika ini terpenuhi di atas ini terpenuhi logika atas terpenuhi baru nanti sub even akan dijalankan perintahnya di sistem air sama dengan 0 ketika sistem air sama dengan 0 sapi is overlapping sapi awal macan juga overlapping dengan macan dengan macan awal rumput tidak overlapping dengan rumput awal jadi ketika kita menjalankan rumput maka itu berarti set airnya kita nolkan lihat ya rumput yang kita jalankan rumput kita lihat rumput yang kita jalankan mana rumput nah ini rumput ketika rumput dia akan kita aturkan set airnya 0 itu sama dengan ini nah airnya 0 ketika rumput yang dijalankan maka yang tertinggal macan dan sapi siapa yang kalah ya sapi jadi macan akan mengambil posisi dari sapi seakan-akan menerkam sapi dan sapinya kita hilangkan atau destroy gitu teman-teman nah ini kalau logikanya yang sebelah kanan ya jadi sebelah kanan itu hanya dua ya hanya dua logika sebelah kanan ini hanya dua ketika kita bawa macan kita bawa ke kiri maka sapi yang akan memakan rumput rumput destroy tapi kalau misalnya rumput yang kita bawa maka sapi yang akan destroy dimakan oleh macan tapi ketika sapi yang kita bawa ya macan gak bisa makan rumput jadi logikanya cuma dua jadi R nya cuma dua nah ketika sistem R sama dengan dua berarti ini posisinya yang dibawa adalah macan ya posisi kedua itu AI kanan itu yang dibawa macan sehingga yang tertinggal sapi dan rumput maka sapi yang akan memakan rumput dan rumput destroy sampai disini paham teman-teman paham kenapa disini saya tambahkan rumput is overlapping rumput awal nah disini disini silahkan teman-teman buat ya silahkan teman-teman buat sendiri game ini nanti teman-teman disable seperti itu lihat apa yang terjadi kalau misalnya tanpa logika ini jadi logika ini muncul karena ada sesuatu yang terjadi sehingga saya tambahkan itu logika ini silahkan teman-teman buat sendiri game ini ya biar penasaran teman-teman terobati dan kalau misalnya teman-teman buat dan itu pengalaman paham dengan kondisi yang teman-teman telah membuat itu beda dengan teman-teman hanya mendengarkan tutorial ini ya beda beda banget nanti akan ada hikmahnya itu hikmahnya teman-teman jadi lebih paham ini untuk kondisi kecederasan buatan sebelah kanan disini sebelah kiri AI kiri nah untuk AI kiri itu seperti ini teman-teman perahu is overlapping cek L ketika perahu itu menyentuh nanti cek L ini berada disini dia menyentuh dia mau pulang ke kanan barulah nanti ketika tersentuh dia baru nanti logika yang kiri dijalankan jadi ketika cek L sama dengan 5 ini rumput ya nah ini artinya rumput nih jadi yang sapi is overlapping sapi akhir berarti posisi sapi ada disini overlap dengan posisi sapi akhir dan macan harimau juga overlap dengan posisi akhirnya dia maka macan akan posisi set sapi sapinya destroy berarti ini yang kita pilih ketika rumput ketika rumput yang kita ambil ya tidak posisi disini tapi yang kita ambil rumput dan yang kita tinggalkan macan dan sapi L nya 5 disini sistem L 3 rumput dan sapi berarti macannya yang kita ambil ya sapi dan rumput kita tinggalkan sehingga sapi yang akan memakan rumput rumputnya destroy seperti itu teman teman oke teman teman mudah mudahan paham saya berdoa semoga teman teman bisa memahami ya nah ini logika ketika semua sudah terpenuhi ketika macan is overlapping macan akhir sapi is overlapping sapi akhir dan rumput is overlapping rumput akhir jadi semua item sudah berpindah pada posisi akhirnya masing masing macan akhir sapi akhir dan rumput akhir maka pelangi set visible jadi pelanginya dari awal kita invisible teman teman posisinya invisible nah invisible kita visible kanan set invisible kiri ini kita hilangkan ini juga kita hilangkan jadi hanya ada pelangi jadi sudah gak bisa dimainkan lagi nah ini hanya penambahan saja ketika sistem memulai maka perahu kita stop dulu animasi jadi ketika mulai perahunya gak gak jalan ya animasi perahunya ini gak jalan dua frame ini gak jalan oke teman teman ya seperti itu ya ini saya kembalikan lagi ya saya kembalikan ke invisible ini juga invisible ini juga invisible ini juga invisible ini juga invisible ini sudah invisible semua oke ya sudah 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 kembali normal ya ketika kita mainkan dia sudah tidak terlihat lagi teman teman nah seperti itu oke ya teman teman sudah sudah benar-benar paham silahkan mencoba ya kalau misalnya ada masalah silahkan tulis di kolom komentar atau email saya terus juga teman teman ada yang ada yang bertanya kepada saya lewat kolom komentar tapi ketika saya cek di kolom komentar gak terlihat ya komentar teman teman ya jadi dia saya lupa atas nama siapa ya dia ngasih link buat saya melihat tutorial yang ingin dia dia buat tapi ketika saya cek di kolom komentar itu gak terlihat padahal saya sudah saya sudah saya sudah cek ya semua komentar itu saya atur glow ya terlihat tapi masih belum bisa terlihat itu gak tau kenapa ya mungkin channel youtube saya yang bermasalah atau gimana ya tapi gak terlihat tetap jadi teman teman kalau misalnya saya dua hari atau tiga hari gak membalas komentar teman teman mungkin perlu di email saja teman teman jadi via email saja juga boleh mungkin saya memang sudah lihat tapi saya coba lihat klik linknya tapi gak gak kelihat di kolom komentar mungkin masalah itu teman teman oke sampai disini dulu teman teman tutorial kupas tuntas ya game apa yang nama game game rumput kambing harimau ya seperti itulah gamenya mudah mudahan teman teman mengerti dan ketika teman teman tertarik untuk membuat ada masalah silahkan bertanya via email atau di kolom komentar juga boleh nanti saya akan coba coba cari solusinya ya kalau misalnya teman teman ada masalah ya tinggal teman teman tambahkan suara saja teman teman untuk menjadikan game nya sempurna oke sampai disini tutorial ini tetaplah semangat teman teman tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan developer Indonesia semakin maju saya ingin menurut ucapan salam developer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.